Israel memutus kerjasama dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat atau UNRWA. Pengumuman ini disampaikan Duta Besar Israel untuk PBB Dhani Denon. Keputusan Israel menarik diri dari kerjasama dengan UNRWA tak lain karena dugaan UNRWA yang disusupi kelompok Hamas. Dalam penyataannya, Dhani Denon menyampaikan Israel bakal tetap menjalin kerjasama dengan organisasi kemanusiaan, namun tidak dengan organisasi yang mendukung terorisme. Sebelum memutuskan untuk memutus kerjasama dengan UNRWA, pada Senin 28 Oktober 2024, Parlemen Israel juga telah mengesahkan RUU yang melarang UNRWA beroperasi di daerah kendali Israel. Israel menuding bahwa beberapa dari anggota UNRWA ikut serta dalam serangan Hamas tahun 2023 yang memicu Perang Gaza. Pemerintah Israel juga mengatakan ratusan staf UNRWA memiliki hubungan dekat dengan militan Palestina, lantaran memfasilitasi aset-aset militer Hamas. Selain itu, anggota Parlemen Israel juga menuduh UNRWA telah mendidik anak-anak membenci Israel dan menyebarkan antisemitisme. Keputusan ini menimbulkan was-was pada sejumlah sekutu Israel dari negara-negara barat yang khawatir ini akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Sebanyak 2,4 juta orang Palestina di Gaza dan tepi barat akan kehilangan akses pada bantuan kemanusiaan penting, seperti pendidikan dan layanan kesehatan. UNRWA sendiri adalah badan bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah. Badan ini didirikan pada tahun 1949 oleh Majelis Umum PBB untuk memberikan bantuan kepada semua pengungsi yang mengungsi akibat Perang Israel tahun 1948. Hampir 6 juta pengungsi Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, saat ini menerima layanan termasuk pendidikan dan kesehatan yang disediakan oleh UNRWA. Terima kasih telah menonton!